masih banyak sekali kemungkinan selektor atau cara memilih di CSS disini saya membuka website wetreeschools.com slash cssref atau reference slash css underscore selectors.asp disini sangat banyak kemungkinan teman-teman lihat sebagiannya udah kita lihat dan sebagian banyak lagi belum saya akan ambil contoh salah satunya tinggal teman-teman klik disini misalnya bagian first child artinya dia akan memilih kalau kita klik try it yourselfnya ini dia akan memilih semua bagian P yang ada di bagian pertama jadi P ini dia bagian pertama dari body makanya dia berubah warnanya begitu juga dengan P bagian yang ini dia bagian pertama dari div makanya dia juga terpilih jadi itu salah satu kemungkinan dari selektor-selektor yang ada di CSS ada banyak sekali kita bisa milih berdasarkan posisinya kita bisa milih berdasarkan urutannya dengan nth child ini kita bisa milih berdasarkan atribut misalnya berdasarkan namenya dan masih banyak lagi silahkan teman-teman coba artinya poin yang saya ingin ambil sangat banyak kemungkinan di CSS teman-teman bisa nyoba-nyoba semuanya sama sekali gak ada batasan cukup itu aja semoga jelas sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.